Pemirsa warga mengeluhkan kondisi jembatan penghubung antar Desa Tanjung Selamat dan Desa Seibera sekata Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Sumatra Utara. Pada bagian ujung jembatan terdapat lubang besar yang mengancam keselamatan para pengendara. Jembatan yang menjadi penghubung bagi warga Deliserdang dalam melakukan aktivitas ke Kota Medan kondisinya membahayakan warga. Selain terdapat lubang dengan ukuran yang cukup besar pada bagian ujung konstruksi jembatan yang sudah cukup lama, juga terlihat mulai mengkhawatirkan. Lubang yang terdapat di ujung jembatan membuat para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, harus ekstra hati-hati, serta bergantian saat melewati jembatan. Sedangkan sebagian besi penyangga dan landasan jembatan terlihat mulai mengalami kerusakan. Kalau aku lihat pemerintahnya kurang melihat tiap daerah sekitar Tanjung Selamat, Tanjung Anong pada rusak. Sampai ke arah gelugurimun sana pun masih belum diperbaiki. Sayang sekali, salamlah buat Bupati Deliserdang supaya tolong diperbaiki jalan-jalan, khusus kami yang tinggal di daerah Kabupaten Deliserdang ini. Penghubung jalan ke Medan ini susah buat kami, mas. Karena untuk kami kerja aja jalan rusak. Jembatan ini belum diperbaiki, ini udah lubang. Ini nanti masa mau tunggu tinggal orang celaka dulu baru dibangun. Kondisi kerusakan jembatan ini sudah berlangsung cukup lama. Tidak adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Deliserdang membuat kerusakan jembatan kian bertambah parah. Warga berharap pemerintah memperhatikan kondisi jembatan tersebut agar kerusakan bisa segera diperbaiki sehingga warga bisa melintasi jembatan dengan rasa nyaman dan aman. Dari Medan, Sumatera Utara, Davis Karmoy, AI News melaporkan.